Karya Kristus di Kayu Salib Buat program ini kami mengajak saudara untuk bersama-sama mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Warga kerajaan Allah, mari ikuti program ini dengan kesungguhan hati dan percayalah penyertaan dan perkenanan Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara. Have a blessed day ahead, Jesus bless you. Burung engkau perhatikan dan tanganmu menjagaku Dari ujung dunia sampai relung hatiku Biar rahmat dan kuatmu nyata Kau memilihku Tuhan Semua malaikat tahu Dukamu yaanmu Menjadi saksimu Menuh kasih dan anugerahmu Dan ku berlari penyamu Pada firmanmu Bukan kuat Bukan kuat Bukan gagal Tapi oleh roh kudus Ya bukan berlomba Sampai kuat Sampai ku padam wajahmu Sampai ku padam wajahmu Biar ku hidup Dalam Kasihmu Yang muayahmu Yang muayahmu Kau memilihku Tuhan Semua malaikat tahu Dukamu Dukamu yaanmu Menjadi saksimu Menuh kasih dan anugerahmu Dan ku berlari padamu Padamu, pada firmanmu Bukan kuat, bukan gagal Tapi oleh kau kudus Dan ku kan berlomba Sampai ku pandang wajahmu Biar ku hidup dalam kasihmu Biar ku hidup dalam kasihmu Biar ku hidup dalam kasihmu Yang boyang Shalom warga kerajaan Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Christ of Victory Hari ini kita akan membahas atau sharing mengenai Bagaimana membangun imun dengan iman kita Imun dan iman ini adalah satu hal yang selaras Bagaimana bisa selaras Orang yang beriman itu adalah orang yang hidup dalam pengharapan Orang yang selalu hidup dengan optimis Orang yang selalu hidup dengan sukacita dan damai siastra Orang yang beriman pun adalah orang yang tidak hidup dalam kekhawatiran Bagaimana pengharapan, sukacita, damai siastra Dan tidak hidup dalam kekhawatiran Secara fungsi fisiologis tubuh Ini dapat menekan hormon-hormon yang menyebabkan kita stres Dan memicu hormon-hormon yang bisa membuat kita atau imun kita bekerja lebih baik lagi Oleh karena itu iman sangat penting dalam membangun imun kita saat ini Kekhawatiran merupakan hal yang bertolak belakang dengan iman Orang yang tinggal dalam kekhawatiran Di situ dia melihat bahwa kekhawatiran adalah hal yang jauh lebih besar daripada Tuhan kita Sementara orang yang beriman adalah melihat masalah itu jauh lebih kecil daripada Tuhan Oleh karena itu kekhawatiran dan iman adalah sesuatu yang bertolak belakang Orang yang hidup dalam kekhawatiran Sering saya jumpai, saya menjumpai pasien Sering kita jumpai bahwa Banyak orang yang timbul gejala dalam tubuhnya Seperti dia mungkin sakit emak, sakit kepala yang berkepanjangan Atau muncul hal-hal yang lain Dan secara medis kita pereksa, secara tensi semuanya bagus Ternyata penyebabnya adalah dari pikiran Yaitu yang kita sebut dengan nama psikosomatis Gejala yang muncul dari tubuh yang disebabkan oleh pikiran Oleh karena itu sangat penting saat ini Kita mempunyai iman untuk bisa membangun imun kita Dengan kondisi seperti saat ini Dimana iman kita ini adalah menjadi barrier dalam hidup kita Tidak hanya secara pikiran Tetapi pun secara jasmani dia menjadi barrier Dalam Roma 10 ayat 17 Saya bacakan Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan Sangat penting bagi kita untuk bisa mendapatkan Atau membangun iman kita sebelum membangun imun tersebut Yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan Saat ini kita banyak mendengar berita-berita di sosial media Di WA Group Dimanapun kita terima adalah hal-hal yang negatif Negatif dalam artian berita tersebut bukan membawa berita yang suka cita Tetapi banyak berita yang membawa ketakutan Sehingga membuat kita menjadi khawatir dengan hidup kita Menjadi takut dengan masa depan apa yang kita hadapi Bagaimana apabila kita kena covid Apa yang akan terjadi Kemudian bagaimana masa depan dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini Hal-hal yang seperti itu yang sekarang ini kita banyak dengar Dan kita banyak baca Dari sosial media, dari berita Karena bagi media hal tersebut adalah sesuatu yang menjual Dari Roma 10 ayat 17 kita dapat belajar Bagaimana kita bisa mendapatkan iman Yaitu dari pendengaran akan firman Tuhan Dan saat ini kita akan belajar untuk memiliki sikap Mendengar firman Tuhan yang benar Ada beberapa hal yang sering kita alami sebagai orang percaya Yang pertama adalah Kita sering mendengar firman Tuhan ketika itu disampaikan oleh seseorang yang lebih muda daripada kita Atau firman Tuhan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang tidak terkenal namanya Atau mungkin hamba Tuhan yang melayani di pelosok-pelosok Kita selalu menganggap firman Tuhan itu Tidak ada kuasanya Males saya mendengar firman itu Atau mungkin firman itu sering kita dengar secara berulang-ulang Mungkin kita sudah dengar mengenai Daud dan Goliat dari sejak kita sekolah minggu Dan pada saat ini hamba Tuhan itu menyampaikan firman mengenai Daud versus Goliat Dalam hati kecilnya dia berkata Saya sudah tahu apa yang akan disampaikan Saya sudah tahu poin-poin apa yang akan disampaikan Saya tidak perlu dengar firman itu Atau mungkin waktu kita menerima firman Tuhan Sering kita melihat, mendengar, atau merenungi bahwa Oh firman ini bukan untuk saya Firman ini adalah untuk si A, si B Karena firman ini adalah untuk si B Bukan untuk saya Nah hal-hal sikap seperti inilah Yang membuat firman itu tidak jatuh ke dalam tanah yang subur Hal-hal inilah yang membuat iman kita tidak menjadi semakin kuat Karena kita sendiri sudah menolak firman itu sebelum firman itu masuk ke dalam hidup kita Oleh karena itu Mulailah punya sikap hati yang benar Bagaimana kita mendengar firman Tuhan Dengan rasa respek kepada Tuhan Karena firman Tuhan adalah firman Tuhan Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan tetap firman Tuhan Dan firman Tuhan selalu berbicara secara spesifik kepada diri kita Mungkin kita sudah sering mendengar firman ini berulang-ulang kali Bahkan dari kecil kita sudah mendengar firman ini Tetapi Tuhan mempunyai Mengingatkan kita Mempunyai rancangan untuk mengingatkan kita Bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam hidup kita Ada sesuatu yang dikoreksi dalam hidup kita Kita sering juga mendengar bagaimana kita memfilter pikiran kita dari setiap berita-berita yang negatif Berita yang negatif Pendengaran ini merupakan salah satu indera yang tidak bisa kita kendalikan Kita tidak bisa menutup telinga Kita tidak bisa tidak mau mendengar perkataan orang di sekitar kita Tidak bisa Orang berkata apapun di sekitar kita Telinga kita pasti mendengar Kita bisa tidak mau melihat Kita bisa menutup mata kita Tetapi ketika kita tidak mau mendengar Kita tidak bisa menutup telinga kita Karena suara itu tetap pasti akan masuk Berita yang negatif Itu akan masuk ke dalam pikiran kita Dan pada saat masuk pikiran kita Itu tidak akan dengan gampang kita melupakan atau membuang Seperti halnya dalam komputer atau laptop kita Dalam komputer atau laptop Ada file yang tidak kita kendaki Kita tinggal delete file tersebut dan akan hilang selamanya Tetapi dalam pikiran kita Pada saat kita ingin menghilangkannya Justru hal-hal negatif itu semakin kita ingat Saya ingat dalam suatu komsel Ada rekan dalam komsel kita menyampaikan sesuatu sharing Bagaimana cara menghilangkan pikiran-pikiran Hal-hal yang negatif dalam pikirannya Sehingga itu bisa membantu iman kita menjadi lebih kuat Yaitu dengan cara melakukan Lebih memperbanyak firman Tuhan yang dia terima Dibandingkan dengan berita-berita negatif Sehingga dengan mendengar lebih banyak firman Itu akan lebih menguatkan iman kita Kemudian hal yang kedua Setelah kita mempunyai sikap yang benar Kita menerima firman itu dengan benar Respek kepada firman Tuhan itu Seperti halnya obat edom yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita Di awal bulan ini, bulan Juli Bahwa obat edom begitu respek terhadap tabut Tuhan Begitu respek terhadap firman Tuhan Sehingga mujizat itu terjadi dalam keluarganya Dan seisi rumahnya diberkati Tuhan Tetapi pada saat tabut itu ditempat di rumah Abinadab Sama-sama firman Tuhan pun ada di sana Kuasa Tuhan pun ada Tetapi tidak terjadi sesuatu Karena yang membedakan firman Tuhan adalah Respek terhadap firman tersebut Jadi tidak semua orang yang menerima firman Tuhan Akan mendapatkan berkat Tergantung dari bagaimana kita Respek kepada firman tersebut Untuk menerima firman tersebut Dan menjadi iman dalam hidup kita Yang kedua adalah Setelah kita mendengar Yang kedua tugas kita adalah Melakukan firman tersebut Di Jakobus 2 ayat 17 Demikian juga halnya dengan iman Jika iman itu tidak disertai perbuatan Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Di ayat Jakobus 2 ayat 22 Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan Dan oleh perbuatan-perbuatan itu Iman menjadi sempurna Kita sudah mendengar firman tersebut dengan hati yang benar Dengan sikap hati yang benar Tetapi ada yang kedua Iman itu harus bertumbuh dengan perbuatan Karena iman tanpa perbuatan adalah mati Supaya iman kita bertumbuh Dan menjadi lebih kuat Sehingga kita melihat bahwa Masalah-masalah yang dihadapi kita Di depan kita Bukan lagi masalah yang menjadi lebih besar daripada Tuhan kita Tetapi Tuhan lebih besar daripada masalah Firman Tuhan mengatakan bahwa Iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung Kita tidak perlu butuh iman yang besar Untuk memindahkan gunung masalah tersebut Yang perlu kita lakukan adalah Membuat iman kita bertumbuh Supaya nama Tuhan lebih dipermuliakan Tugas kita adalah Kita membangun iman Setelah kita membangun iman dari setiap perkataan firman Tuhan Selanjutnya adalah melakukan setiap perbuatan itu Melakukan setiap perbuatan dari firman tersebut Sehingga firman tersebut menjadi hidup dan menjadi nyata Dan pada saat itulah Tuhan akan menyatakan setiap mujizat Sehingga apapun yang dikerjakan oleh kita Nama Tuhan akan dipermuliakan Dan kita akan menang dalam setiap permasalahan hidup kita Mari warga kerajaan saat ini Bangun iman kita Lakukan firman Tuhan Dan percayalah Kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran Dan secara otomatis imun tubuh kita Akan bekerja dengan baik dan melindungi kita Mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur untuk setiap kebaikanmu Kami percaya apa yang disampaikan saat ini Tuhan Boleh merubah pikiran kami Tuhan Boleh membawa kami ke dalam satu step yang baru Tuhan Kami percaya Tuhan Kami berbicara secara spesifik kepada step daripada kami Untuk kami boleh menghidupi Kami boleh menjalani Supaya hidup kami berkenan di hadapanmu Tuhan Kami berdoa Tuhan Untuk setiap warga kerajaan yang saat ini Sedang dalam pergumulan, dalam permasalahan Dalam kekhawatiran, dalam ketakutan Kami berdoa Biarlah mereka boleh menerima Tuhan Bahwa mereka boleh memiliki iman yang lebih kuat Sehingga mereka melihat bahwa Tuhan yang kita sembah Bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan bagi orang Israel Itu jauh lebih besar daripada masalah yang mereka hadapi saat ini Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!